Widih, kira-kira gimana ya, bila kita dipenjara dan ternyata anak kita dibesarkan oleh orang lain? Hei hei hei, selamat bergabung kembali di channel BB69. Pada episode kali ini, kita akan membahas serial terbaru yang berjudul Lie After Lie, atau mempunyai judul lain, Lies of Lies. Serial ini berkisah mengenai seorang wanita muda bernama Ji Eun-soo yang diperankan oleh Li Yuri yang menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga yang sangat kaya. Pada suatu hari, ia terbangun dengan pisau bersimba darah di tangannya dan tubuh sang suami sudah terkujur kaku di dekatnya. Maka, dalam keadaan hamil dan tidak mengaku bersalah, ia pun dijatuhi hukuman penjara. Kira-kira apa yang akan terjadi pada bayi yang dilahirkannya ya? Dan apakah benar dia tidak bersalah? Serial yang disutradari oleh Kim Ji Eun ini rencananya berjumlah 16 episode dan menonton 2 episode pertamanya membuat perasaan bercampur aduk. Dari penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, rasa iba dengan penderitaan sang tokoh, sampai rasa beci terhadap tokoh ibu mertua yang memang dibuat tidak berperasaan di serial ini. Melihat judulnya saja, ini dapat membuat saya berpikir nih, kira-kira kebohongan-kebohongan apa yang akan diungkapkan di tiap episodenya. Dan tentunya membuat saya tidak bisa percaya terhadap setiap tokoh yang ada di film ini. Untuk para pemainnya sih keren-keren, seperti Lee Ury yang sudah melalang buana di dunia acting dan sudah membintangi beberapa serial maupun film, seperti Hide and Sick tahun 2018, My Father is Strange tahun 2017, The Promise tahun 2016, Come Jung Bori tahun 2014, Twinkle Twinkle tahun 2011, dan masih banyak lagi. Sedangkan Yeon Jung Un juga bukan aktor kemarin sore, adapun ia sudah membintangi Possess tahun 2019, My Healing Love tahun 2018, Bravo My Life tahun 2017, Man to Man tahun 2017, I Summon You Gold tahun 2013, dan lain-lain. Nah, Sobat BB69, tunggu apa lagi nih? Segera tonton serial ini dan perhatikan setiap tingkah laku dan dialog yang ada. Karena mungkin saja terjadi petunjuk akan kebohongan-kebohongan yang terjadi di cerita ini. Terus pesan saya, jangan jadi emosian ya sewaktu menontonnya, karena gergetan tuh. Oke deh, saya rasa sekian dulu nih episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. See you.